oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Teguh Hudi apa aja konten oke langsung saja sesuai thumbnail dan judul jadi 3 hal penting 3 hal poin penting yang dapat kita ambil pelajaran dari kejadian crashnya dan bagus alvlog yaitu yang pertama adalah wajibnya kalian mengenali track jalanan yang ingin kalian lalu ya kan jadi usahakan kalian tuh bener-bener hafal jalanan yang ingin kalian lalu ya kan jadi kalian kalau memang bener-bener belum hafal atau jarang lewat jalan tersebut kalian usahakan untuk ya jangan kenceng-kencengan lah intinya pelan-pelan aja ya kan akan tapi kalau kalian emang udah terbiasa setiap hari lewat situ ya kan ya kenceng-kencengan gak apa-apa akan tetap waspada ya kan ya namanya di jalan ya kan apa saja bisa terjadi umpamanya sekarang jalannya masih halus ya kan besok mungkin bisa berlubang sekarang mungkin masih lancar jaya ya kan mungkin besok jalannya udah bergelombang ya kan sekarang gak ada apa-apa ya kan mungkin besok udah ada perbaikan di pinggir jalan ada truk berhenti ya kan kalian gak tahu ya itu kan bener-bener bisa berbahaya ya kan itu poin pertama kemudian poin kedua adalah wajibnya kalian mengenali atau akrab sama motor kalian ya kan jadi kalian bener-bener harus hafal banget harus akrab banget sama motor kalian motor kalian tuh tenaganya kayak gimana sih kalau di gas pol itu kemudian pengaremannya gimana sih kalau kalian rem dengan rem dadaan tuh kira-kira motor kalian tuh bisa berhenti gak di titik tertentu ya kan jadi kalau motor kalian yang sesinya rendah ini sedikit berita gembira kepada kalian ya kan ya karena emang gak terlalu ngefek bukan gak terlalu ngefek mungkin agak sedikit meringankan kalau emang kalian kecelakaan ya kan gak ubi bila milik daripada motor moge daripada motor-motor sesinya lebih tinggi atau moge apabila crash ya kan itu dari pengenalan motor kemudian poin ketiga ini adalah poin paling penting kenapa? karena poin ketiga ini kalau tidak terpenuhi poin pertama dan poin kedua itu percuma guys apa itu? poin ketiga adalah hawa nafsu jadi nafsu kalian untuk ngegas untuk kecepatan tinggi itu kalian benar-benar harus mengendalikannya ya kan kenapa? ya karena poin pertama yang kalau kalian sudah kenal jalan itu jalan tracknya udah kenal banget kalian juga udah hati-hati dan poin kedua juga kalian benar-benar udah kenal sama motor kalian ya kan kalian udah makanya bertahun-tahun bahkan ya kan itu semua akan sia-sia kalau poin ketiga ini tidak terpenuhi yaitu hawa nafsu nafsu pengen kenceng-kencangan ya kan meluapan hawa nafsu ya kan karena apa ya? karena mental kalian mungkin kena gara-gara apa? gara-gara ya salah satunya adalah ya polemik polemik masalah yang ada di dunia ini ya kan apapun itu masalahnya entah itu hutang entah itu diceraikan ya kan entah itu di PHK atau tertipu atau kemalingan atau masalah keluarga diusir dari rumah apapun itu ya kan yang mengganggu mental kalian sehingga nafsu kalian tinggi untuk kebut-kebutan di jalan ya kan jadi itu sedikit tips ya kan dari saya bukan tips sih itu sedikit sharing-sharing aja yang saya ketahui ya kan jadi apabila ada yang salah silahkan di koreksi di kolom komentar dan apabila kalian ingin menambahkannya kalian juga bisa tulis aja di kolom komentar ya kan jadi saya ulangi lagi poin pertama adalah kenali track kalian harus hafal tracknya kalau kalian sudah hafal kalian juga harus tetap hati-hati poin kedua adalah kenali motor kalian gimana sih tenaganya kalian harus kenali gimana sih pengeremainya kalian juga harus mengenali kan kemudian poin ketiga adalah yang paling penting adalah hawa nafsu jadi kalian benar-benar harus mengendalikan hawa nafsu kalian kenapa? karena hawa nafsu benar-benar ini sangat fatal banget karena poin yang pertama sama yang kedua itu kalau terpenuhi pun itu akan bercuma karena hawa nafsu kalian yang sangat tinggi ingin wah kebut-kebutan lah ingin wah poin wah saya kesel banget ngebutan weng 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 itu kenapa terjadi kayak gitu ya itu karena mental kalian itu terganggu karena apa? karena adanya masalah yang ada di dunia ini apapun masalahnya jadi kendalikan hawa nafsu kalian ya mental kan juga harus dijaga ya kan agar itu semua terpenuhi dan agar dan agar kalian semua selamat di jalan safety karena keluarga menunggu kalian di rumah ya kan mungkin itu saja sedikit tips sedikit gambaran sedikit share sharing sedikit sharing dari saya kan tentang apa yang saya ketahui dari kejadian crashnya dan bagus oke jadi mungkin ada tambahan sedikit juga untuk masalah ada komentar yang entah itu komentar di videonya dan bagus atau di video saya kan jadi komentarnya ini kayak gini bang bang gua lihat eh gua lihat bang gua mimpi lihat lo apa lihat motor lo kecelakaan itu bahaya guys itu adalah oke ganti angle itu bahaya guys jadi bener-bener apa ya itu kan kayak mimpi buruk ya kan itu mimpi buruk jadi seharusnya kalian tuh tidak mengumbar mimpi buruk kalian ya kan kenapa ya karena kalian pernah denger gak sih familiar banget gak sih dengan kalimat ini omongan adalah doa ya kalian akan kalian bakalan sering denger guys omongan adalah doa ya karena emang dalam islam memang bener omongan itu adalah doa jadi kalau kalian mengumbar mimpi buruk kalian entah itu dengan omongan entah itu dengan ketikan di jari komentar atau apapun itu itu kan termasuk dibilang omongan termasuk dalam omongan ya kan nah karena omongan adalah doa berarti secara tidak langsung kalian mendoakan kejelekan kepada orang kalau kalian mengumbar mimpi buruk kalian ya kan jadi seharusnya memang mimpi buruk itu jangan diceritakan apalagi mimpi buruk tersebut menyangkut kepada orang lain ya kan jadi ya simpan aja lah simpan aja ya kalau emang kalian gak tahan pengen cerita ya minimalnya kalau emang udah bener-bener kejadian baru kalian cerita ya gak apa ya akan tapi kalau emang itu bener-bener belum kejadian kalian bener-bener jangan cerita guys kenapa ya karena dengan kalian mengumbar mimpi buruk kalian itu termasuk jadi kalian mendoakan hal tersebut menjadi kenyataan kenapa karena omongan adalah doa dan sebaliknya kalau emang kalian mendapatkan mimpi yang bagus seperti contohnya yang ini itu saya dapat komentar dari salah satu video saya eh lupa ini video saya atau videonya dan bagus saya lupa jadi komentarnya gini bang gue lihat lo udah nikah kayak gitu gak sih pokoknya intinya bang gue lihat lo nikah itu kan kayak mimpi bagus kan mimpi kayak eh udah nikah nih ya ya itu gak apa-apa diumbar gak apa karena dengan kita mengumbar dengan kita mengomongkan kepada orang dengan kita berkomentar kepada orang itu akan termasuk menjadi omongan yang cara tidak langsung omongan adalah doa yang secara tidak langsung lagi kita telah berdoakan orang kebaikan yaitu apa nikah oke jadi mungkin itu saja sedikit sharing-sharing dari saya dan juga sedikit masukan dari saya jadi mungkin cukup sering dari saya dari video kali ini apabila kalian suka dengan video ini apabila kalian terhibur dengan video ini apabila kalian mendapatkan informasi yang baru dari video ini apabila kalian mendapatkan gambaran yang sedikit cerah dari video ini oke jadi kalian bisa like aja bagi yang gak suka di dislike aja jangan lupa komentar dan yang paling penting adalah subscribe karena subscribe gratis dan karena subscribe penguntung kasih buat video oke sampai jumpa di video selanjutnya see you guys bye bye sub indo by broth3rmax